Kisah Sepasang Raja Wali, Jilid 49 Bagaimana Gakbun Beng, Milana, dan Sumatian Bu dapat berkumpul dan sekarang dikatakan oleh Hak Tiaw Lomo bahwa mereka sedang memimpin pasukan pengawal menyerbu dusun itu? Untuk mengetahui hal ini, baiknya kita membiarkan dulu topeng setan yang sedang kebingungan itu dan mari kita mengikuti pengalaman Gakbun Beng dan Milana. Seperti telah dituturkan di bagian depan, dengan hati seperti disayat-sayat Gakbun Beng terpaksa meninggalkan istana Milana, bekas kekasihnya dan yang masih merupakan satu-satunya wanita yang dicintanya di dunia ini. Perih sekali hatinya ketika dia melihat kenyataan bahwa Milana juga masih mencinta dia. Bahwa wanita yang dicintanya itu ternyata hidup merana, hidup sengsara di samping suaminya itu, karena Milana tidak pernah dapat melupakan dia. Betapa akan mudahnya untuk membiarkan diri terbenam dalam kebahagiaan bersama Milana, menuruti suara hati dan dorongan keinginan yang ditekan-tekannya selama belasan tahun ini. Namun kalau dia menuruti hati dan menerima uluran kasih sayang Milana, akan menjadi orang macam apakah dia? Tidak. Ayahnya dulu terkenal sebagai seorang datuk susat, berjuluk Kang Tau Kwe I Gakliat, dan kelahiran dirinya pun adalah akibat perbuatan terkutuk ayahnya itu atas pemerkosaannya terhadap ibunya. Biarpun ayahnya seorang manusia iblis, dia harus menebus semua penyelewengan ayahnya itu dengan perbuatan yang benar. Dan kalau dia kini menuruti nafsu hatinya, merebut seorang wanita seperti Milana yang masih bersuami, berarti dia adalah sama tersesatnya dengan ayahnya. Tidak. Biar hancur hatinya, biar remuk hidupnya, dia tidak sudi melakukan hal ini dan dia telah melarikan diri dari Milana. Namun, cintanya terhadap Milana demikian besarnya, mengalahkan segala galanya. Dahulu, selama belasan tahun dia telah mampu menekan perasaannya ini, menekan hasrat hatinya untuk bersanding dengan wanita kekasihnya. Akan tetapi, setelah kini bertemu dengan Milana, duduk berdekatan, mendengar suaranya, bahkan mendengar pernyataan cinta kasih wanita itu yang masih sebesar dahulu terhadap dirinya, mana dia mampu berjauhan? Dia tidak kuat untuk berjauhan lagi. Maka seperti seorang yang sinting Gak Bun Beng tak pernah jauh meninggalkan kota raja, bahkan kadang-kadang dia mencuri masuk, menggunakan kepandainya hanya untuk menjenguk dan melihat wajah kekasihnya. Dia cukup puas hanya dengan melihat sepintas wajah yang tak pernah meninggalkan lubuk hatinya itu, lalu pergi lagi, akan tetapi tidak jauh, hanya dekat di luar kota raja, berseniunyi. Gak Bun Beng adalah seorang laki-laki yang sudah berusia 39 tahun, hampir 40 tahun dan selama hidup baru dengan Milana saja dia berdekatan dengan wanita. Dia adalah seorang perjaka, bahkan setelah berpisah dengan Milana belasan tahun yang lalu, dia tidak pernah mau memandang wanita lainnya dan seolah-olah sudah menutupkan pintu hatinya terhadap cinta asmara antara pria dan wanita. Segala macam bentuk nafsu keinginan lahir dari pikiran. Daya tarik yang terkandung dalam keindahan bentuk tubuh dan kecantikan serta kelembutan seorang wanita terhadap pandang mati seorang pria memang sudah sewajarnya, akan tetapi dalam daya tarik itu tidak terkandung nafsu birahi. Kalau kita kaum pria melihat seorang wanita dan kita lalu kagum akan kecantikannya, kelembutan dan keluasannya, maka hal itu hanya habis pada tingkat kekaguman saja. Akan tetapi begitu seng pikiran masuk mencampuri, pikiran membayangkan hal yang bukan-bukan, kenangan-kenangan yang pernah dirasakannya atau pernah didengar, pernah dilihatnya, maka seng pikiran ini lalu membayangkan betapa akan senang dan nikmatnya. Karena kalau kita dapat memiliki wanita itu menjadi kawan bermain cinta dan sebagainya, maka lahirlah nafsu birahi yang pada dasarnya hanyalah keinginan untuk menyenangkan diri pribadi. Pikiran adalah diri pribadi, maka segala yang direncanakan dan diperbuat oleh pikiran selalu berpusat pada kesenangan untuk diri pribadi. Dengan kekuatan batinnya yang memang amat kokoh kuat, gak bundeng berhasil menjauhkan diri dari nafsu birahi dan tidak merasa terganggu. Akan tetapi tiba-tiba muncul Shantidewi dalam kehidupannya, dan sifat-sifat darah yang amat baik ini dengan kekuatan mukjijat membuka lagi pintu hatinya. Jika saja dia tidak mempunyai kesetiaan sampai mati kepada Milana, agaknya dengan amat mudahnya dia menerima unuran tangan Shantidewi yang jatuh cinta kepadanya karena terdorong oleh hutang budi dan kekaguman yang berlebihan. Dia sudah menolak Shantidewi dengan bijaksana, mengingat usia mereka, mengingat hubungan hatinya dengan Milana. Akan tetapi penolakan ini membuka lebar-lebar kembali luka di dalam hatinya. Semua ini ditambah lagi dengan perjumpaannya dengan Milana, lalu lebih-lebih lagi dengan pernyataan Milana betapa wanita itu masih selalu mencintanya, betapa wanita itu merana hidupnya karena dia. Kini gak bundeng tersiksa hebat, jauh lebih hebat daripada dahulu karena kini setiap detik dia digerogoti perasaan dendam merindu kepada Milana. Inilah yang membuat dia tidak mampu lagi terpisah jauh-jauh dari wanita yang dicintanya itu, dan penderitaan ini hendak diperingan dengan setiap kali menjenguk wajah orang yang dicintanya. Dia tidak tahu bahwa perbuatan itu sebenarnya bahkan memperhebat penderitaannya, seperti seorang yang kehasan diperlihatkan air yang tidak boleh diminumnya. Betapa terkejutnya ketika dia mendengar akan geger yang terjadi di Kota Raja, yaitu tentang tuasnya Pangeran Leong Binong yang kabarnya dibunuh oleh perwira Hanwi Kong dan tentang tuasnya perwira itu pula, kemudian tentang mengamuknya Putri Milana dan lenyapnya Putri Shanti Dewi dari Istana Kaisar. Dan sehingga dia merasa menyesal sekali. Putri Shanti Dewi kembali ke Butan. Sementara itu, seperti telah diceritakan di bagian depan, Milana yang membawa lari Shanti Dewi bertemu dengan Ang Shok Bi, kemudian bertemu dengan Jenderal Kao Liang dan menyerahkan Shanti Dewi kepada dua losin pengawal jenderal itu yang dipimpin oleh kepala pengawal Shansok untuk dikawal sampai ke Butan. Putri Milana sendiri lalu berpisah dari Jenderal Kao Liang untuk kembali ke utara karena dia ingin pergi ke orang tuanya, yaitu di Pulau Es lemas rasa seluruh sendi tulangnya ketika Putri Milana berjalan perlahan memasuki hutan itu. Berkali-kali dia menghela nafas panjang, menyesali dirinya sendiri karena dia merasa telah melakukan dosa yang amat besar. Dia merasa seolah-olah dialah yang telah membunuh Honwi Kong. Dia tahu bahwa suaminya itu seperti membunuh diri, sungguhpun pembunuhan diri yang amat terhormat dan berjasa besar bagi negara. Dan yang menjadi sebab adalah dia. Suaminya menderita hebat sejak menikah dengan dia karena suaminya itu benar-benar mencintanya dan dapat dibayangkan betapa perihatinya dan sengsara hidupnya karena semenjak menikah, sampai belasan tahun lamanya, dia hanya menjadi istri dalam nama saja, tidak pernah menjadi istri dalam arti yang sesungguhnya. Salahkah aku? Berdosakah aku berkali-kali dia bertanya kepada diri sendiri? Dia dahulu diharuskan menikah oleh kaisar dan terpaksa dia harus memilih seorang di antara mereka. Pilihannya jatuh kepada Honwi Kong, akan tetapi bagaimana dia bisa mencinta orang lain kalau hatinya sudah diserahkan sebulatnya kepada Gak Bun Beng? Honwi Kong membunuh diri sebab ingin membahagiakannya, ingin membebaskannya agar dia dapat berkumpul dengan Gak Bun Beng. Jika sampai tujuan terakhir suaminya itu tidak terpenuhi, sama artinya dengan membiarkan suaminya itu mati konyol, mati dengan sia-sia. Akan tetapi Gak Bun Beng. Milana menarik napas panjang ketika teringat pria yang dicintanya itu, teringat akan pendiriannya, akan keangkuhannya. Teringat betapa Gak Bun Beng berkeras meninggalkannya, kembali dia menarik napas panjang dan bibirnya terdengar mengeluh lirih seperti rintihan, Gak Su Heng. Sumoy. Suara ini memasuki telinganya seperti halilintar dan membuat seluruh tubuhnya tergetar. Wajah Milana menjadi pucat sekali dan cepat dia membalikan tubuhnya. Ketika melihat orang yang sedang dikenangnya itu kini berdiri di depannya, Gak Bun Beng yang berwajah pucat dan bermata sayu, Milana menggosok kedua matanya. Sumoy. Milana, aku di sini, Gak Bun Beng berkata dengan suara terharu ketika melihat wanita itu seperti tak percaya akan kehadirannya, wanita yang dicintanya, yang berpakaian kusut dan berambut awut-awutan, berwajah pucat sekali akan tetapi yang kecantikannya baginya tak pernah berkurang semenjak mereka masih remaja dahulu. Su Heng. Gak Su Heng, Milana tak dapat lagi menahan hatinya. Wanita yang terkenal sebagai seorang pendekar besar, seorang pahlawan dan seorang panglima yang amat gagah perkasa, yang mampu menghadapi segala macam bahaya dengan matlah, tidak berkedip, yang tidak pernah meruntuhkan air matu dan yang terkenal sebagai seorang wanita gagah berhati baja, Kini tidak lebih hanya seorang wanita yang lembut dan tangisnya menggugup, air matanya jatuh berderai-derai. Seperti seorang anak kecil dia berdiri sambil menangis, tubuhnya berguncang dan kedua punggung tangannya menggosok-gosok matanya. Sumoy, tenangkan hatimu, Sumoy, dengan suara gemetar Gak Bun Beng mencoba menghibur, melangkah maju dan dengan hati-hati menyentuh kedua pundak wanita itu dengan ujung-ujung jari tangannya. Sedikit sentuhan ini sudah cukup untuk membuka bendungan itu. Gak Su Heng, Aih, Gak Su Heng Bilana lalu memeluk dan mendekap dada pria itu dengan mukanya, menangis sejadi-jadinya. Sumoy, suara Bun Beng juga mengandung isak dan dia menengadah, memejamkan kedua matanya mencegah keluarnya air mata, dan tangan kanannya mengusap-usap rambut yang awut-awutan dan halus lemas itu. Sampai lama sekali mereka hanya berdiri saling peluk. Bilana menangis terisak-isak, makin lama makin meredah dan Gak Bun Beng memeluk pundaknya serta membelai rambutnya. Setelah tangis wanita itu agak meredah, tinggal terisak-isak saja, Bun Beng lalu dengan halus melepaskan pelukannya, menjauhkan dirinya sambil berkata lembut, Sumoy, aku telah mendengar semua apa yang terjadi di kota raja. Aku menyesal sekali, tidak dapat membantumu sama sekali. Milana masih belum mampu menjawab hanya terisak-isak dan menghapus sisa air matu dengan sehelai sapu tangan sutra. Mari kita duduk di bawah pohon itu dan bicara, Sumoy, Bun Beng mengajaknya dan dia mengangguk, keduanya lalu duduk di atas akar-akar pohon yang menonjol di atas tanah. Milana menundukan mukanya yang menjadi agak kemerahan, mungkin dikarenakan tangisnya. Isaknya masih ada akan tetapi hanya kadang-kadang dan air matanya sudah berhenti mengucur. Wanita perkasa ini sudah dapat menguasai dirinya lagi. Sumoy, aku sudah bertemu dengan Perdana Menteri Su dan mendengar dari beliau akan semua peristiwa. Suamimu telah membunuh pangeran Leong Binong dan dalam usaha itu dia berhasil akan tetapi dia juga terbunuh oleh para pengawal tokoh pemberontak itu. Dan kau telah melarikan Shantidewi, eh haha, di mana sekarang? Dia telah dikawal oleh para pengawal jenderal kau, kembali ke Butan. Milana lalu menceritakan dengan singkat pertemuannya dengan jenderal kau. Kemudian dia juga menceritakan tentang pertemuannya dengan Ang Syok Gili dan kemudian menambahkan, ternyata benar bahwa Ang Tek Hoat itu adalah putranya, dan dia, dia mencari-carimu sebagai seorang musuh besar, Suheng. Biarlah, gak gunbeng menarik napas panjang, sikapnya tidak peduli. Sekarang engkau hendak, kemanakah, semua suaranya itu penuh perasaan iba dan hal ini terasa sekali oleh Milana sehingga kembali wanita perkasa ini menggigit bibir menahan tangisnya. Tadinya aku hendak mencarimu, Suheng, akan tetapi karena tidak tahu engkau berada di mana, setelah Shantidewi di antar para pengawal, aku lalu hendak pergi ke Pulau Es saja. Syukur bahwa kita dapat bertemu di sini, Suheng. Kau, kau mencariku, sumoy gak gunbeng memandang dengan jantung berdebar tegang. Mengapa, engkau mencariku? Wajah yang masih agak pucat itu menjadi merah dan jari-jari tangannya gemetar ketika Milana mencari-cari kebalik bajunya, kemudian mengeluarkan sebuah sampul surat. Aku mencarimu untuk menyampaikan ini, Suheng. Aku menemukan surat peninggalan suamiku ini di dalam kamarnya dan surat ini untukmu. Gak gunbeng menerima surat itu dan membaca tulisan pada sampulnya. Memang ditujukan kepadanya, ditulis oleh tangan Hon Wikong dengan gaya tulisan yang kuat dan indah. Jantungnya berdebar tegang penuh kekhawatiran dan penyesalan. Apakah yang akan dia baka dan temukan di dalam surat ini? Apakah kata-kata kutukan dan penyesalan dari perwira gagah itu? Karena dirinya dan istrinya mempunyai hubungan cinta kasih. Apakah perwira itu menderita kesengsaraan batin karena dia? Karena istrinya mencinta dia? Hampir dia tidak berani membuka surat itu dan dia memandang kepada Milana. Akan tetapi wanita itu pun merunduk saja, agaknya menanti dengan penuh ketegangan. Sumoy, katakanlah, mengapa suamimu melakukan perbuatan nekat itu? Seorang diri menyerbu istana dan membunuh pangeran Leong Binong, Bukankah hal itu sama saja artinya dengan membunuh diri? Ucapan itu terasa oleh Milana seperti tusukan pada jantungnya dan tanpa dapat dicegahnya lagi beberapa butir air mat mengalir turun dan karena dia menunduk, air mat itu berkumpul di ujung hidungnya seperti sebutir mutiara besar. Ketika Milana mengjeleng kepala, mutiara itu jatuh dari ujung hidungnya. Aku, aku tidak tahu. Dia merasa lehernya seperti dicekik, tidak mampu lagi mengeluarkan kata-kata. Gak Gunbeng menarik napas, memandang sampul surat itu lalu memberanikan hatinya, memuka sampul itu dengan jari-jari tangan gemetar dan mengeluarkan suratnya. Dia sudah siap untuk menerima berita yang paling buruk, siap untuk menerima celahan dan kutuk orang yang sudah mati itu. Lalu dibacanya surat itu. Gak Gunbeng Tai Hiap, kalau Tai Hiap membaca surat ini, saya tentu sudah mati. Kematian yang tidak sia-sia karena saya tentu telah berhasil membunuh dalam pemberontak Leong Binong. Terutama sekali, dengan kematian saya, Putri Milana menjadi bebas untuk hidup bersama satu-satunya pria yang dicintanya, yaitu Tai Hiap sendiri. Percayalah, sejak dahulu sampai saat ini Putri Milana hanya mencinta Tai Hiap seorang, dan dia menjadi istri saya hanya namanya saja, bukan istri dalam arti sesungguhnya. Sampai saat ini Putri Milana masih seorang gadis yang selalu menanti pinangan Tai Hiap. Semoga bahagia, Han Wi Kong. Surat itu terlepas dari jari-jari tangan Gak Gunbeng yang gemetar karena jantungnya berdebar dengan keras. Oh, demikian keluhnya. Mendengar keluhan ini, Milana mengangkat mukanya memandang. Gak Gunbeng lalu menyambar kertas itu dan menyerahkannya kepada Milana sambil berkata, suaranya gemetar, benarkah ini? Benarkah ini? Milana menerima surat itu dan membacanya, dipandang dengan tajam oleh Gak Gunbeng. Perlahan-lahan kedua pipi wanita itu berubah menjadi merah sekali dan surat itu pun terlepas dari tangannya yang menggigil. Benarkah, Milana tanya Gunbeng, suaranya lirih seperti berbisik. Milana mengangkat muka memandang. Dua pasang netu saling bertemu dan akhirnya Milana hanya mengangguk penuh kepastian. Gunbeng meloncat berdiri. Akan tetapi mengapa teriaknya? Milana, engkau adalah istrinya. Mengapa engkau menyiksanya sedemikian rupa? Belasan tahun menjadi istrinya, hanya dalam nama saja? Betapa kejamnya engkau. Mendengar ucapan ini, Milana juga meloncat berdiri dan memandang Gunbeng dengan macu bersinar-sinar. Mengapa? Tentu saja aku tidak bisa menyerahkan diri kepada lain pria. Setelah aku menyerahkan cinta kasih dan hatiku kepadamu, Suheng, bagaimana mungkin aku dapat menyerahkan tubuhku kepada pria lain? Ahaha, tapi, kalau begitu, mengapa engkau menikah dengan dia? Karena Kaisar memaksaku. Kau bisa saja pergi dari istana dan mencari aku, Milana. Suheng, bukankah engkau yang telah meninggalkan aku dan pergi dariku? Aku sudah merasa berdosa kepadamu dahulu, telah tidak mempercayai mu, akan tetapi aku tidak mungkin bisa menyerahkan diri kepada pria lain. Milana, Sumoy, begitu besar cintamu kepadaku. Dan kau tadinya kuanggap telah melupakan aku, Suheng. Kiranya engkau pun rela hidup merana, tak pernah menikah, karena cintamu kepadaku. Milana, aku cinta padamu, sejak dahulu sampai detik ini, aku hanya merasa diriku tidak berharga untukmu. Dan ternyata engkau, engkau begitu setia kepadaku, ternyata aku yang telah menyiksa hidupmu, Milana. Suheng Milana mengeluh dan mereka saling tubruk, saling rangkul karena sekarang keduanya yakin akan cinta kasih mereka masing-masing. Sumoy, Milana, ah, Milana, betapa aku rindu padamu. Aku pun rindu padamu, Suheng. Sejenak kedua orang itu lupa diri. Milana terlena dalam pelukan bunbeng, air matanya mengalir turun dari kedua matu yang diperjamkan. Bunbeng kemudian mendekapnya, menciumnya, mencium lehernya, dagunya, bibirnya, hidung dan matanya, menghisap air matu itu, air matu yang seolah-olah menjadi air embun yang menyiram kembang di dalam hatinya yang kehasan dan yang hampir melayu, sehingga kembang itu menjadi segar kembali. Pada saat itu dicurahkanlah segala kerinduannya, segala cinta kasihnya hingga setiap bulu di tubuhnya seolah-olah bangkit dan membelai wanita itu. Milana memejamkan matanya, merasa terayun di angkasa dengan nikmatnya. Wanita manakah yang tidak akan merasa berbahagia bahwa dia telah menundukkan hati pria yang dicintanya, merasa dibutuhkan, dicinta dan dipuja? Bisikan halus yang keluar dari bibir bunbeng di dekat telinga, bisikan yang berkali-kali menyatakan cinta kasih yang mendalam, membuat hati Milana bangga dan bisikan itu lebih merdu daripada nyanyian surga. Akan tetapi tiba-tiba Milana melepaskan dirinya dengan halus. Kini dia memandang kekasihnya dengan bibir tersenyum dan matu yang masih basah, dengan kedua pipi kemerahan seperti wajah seorang darah remaja yang baru pertama kali menerima cuman seorang pria. Bunbeng memandang dengan terpesona. Jangan. Suheng, jangan dulu, kita harus menghormati Hanwi Kong, dialah yang sesungguhnya mempertemukan kita kembali. Kita, kita harus sabar menanti, biarkan aku berkabung selama setahun untuknya, Suheng. Gak bunbeng tersenyum, senyum penuh kecerahan yang baru pertama kali ini nampak di wajahnya, seolah-olah wajahnya bersinar kembali dengan cahaya kehidupan. Dia mengangguk dan matanya memandang penuh kelembutan, penuh kemesraan dan penuh pengertian. Memang sebaiknya begitu, Sumoy? Sebaiknya begitu, betapapun juga, secara lahiriah dia adalah suamimu dan sahabat kita yang amat baik. Setelah menanti belasan tahun lamanya, apa artinya setahun bagi kita? Milana melangkah maju lagi dan memegang kedua tangan kekasihnya. Aku tahu bahwa engkaulah satu-satunya manusia yang bijaksana dan mulia di dunia ini. Mulai saat ini aku merasa seolah-olah baru hidup, Suheng. Gak Bun Beng balas menggenggam jari-jari tangan yang halus itu. Bukan baru hidup melainkan hidup baru, Sumoy. Sekarang, apakah engkau tetap hendak melanjutkan perjalananmu ke Pulau Es? Aku, aku, terserah kepadamu, Suheng. Sejak saat ini, aku hanya menurut pada apa yang kau katakan dan kau tentukan. Aku takut kalau-kalau keputusanku sendiri akan mengakibatkan kesalahan hebat seperti yang telah kita alami bersama dahulu. Aku menyerahkan segalanya kepadamu, Suheng. Bukan main girangnya hati Gak Bun Beng. Kiranya lebih baik kalau kelak setahun kemudian kita bersama pergi menghadap ke Pulau Es untuk minta doa restu dari orang-orang tua. Sekarang, lebih baik kita mengejar perjalanan Shantidewi. Hatiku merasa tidak tenang kalau sampai anak itu hanya dikawal oleh pasukan biasa. Sebaiknya waktu yang satu tahun itu kita pergunakan untuk mengawalnya kebutan. Milana mengangguk, lalu berkata, Dia, Shantidewi amat mencintamu, Gak Suheng. Eh, bagaimana kau tahu? Anak yang baik itu menceritakan segalanya kepadaku. Dan tahukah engkau betapa dia marah-marah kepadaku dan menuntut agar aku membahagiakan engkau. Tidakkah aneh sekali itu? Seorang anak belasan tahun mengajarkan aku tentang cinta kasih. Dia benar-benar cinta kepadamu sehingga aku merasa amat heran mengapa engkau tidak menyambut tuluran hati seorang darah secantik dia. Sumoy, perlukah kau tanyakan lagi hal itu? Dengan adanya engkau, betapa mungkin aku mencinta wanita lain? Aku tahu akan kebaikan hatinya, karena itu diaku anggap sebagai keponakan atau anak sendiri, dan karena itu pula kita sudah sepatutnya mengantarkan dia kembali kepada orang tuanya di butan. Milana tersenyum manja. Terima kasih, Suheng. Pernyataanmu itu makin meyakinkan hatiku betapa besar cintamu kepadaku, dan amat membahagiakan hatiku. Hem, tidak kalah besarnya dengan kebahagiaanku memperoleh kenyataan bahwa selama ini engkau tetap mencintaku, Sumoy. Mari kita berangkat, aku khawatir terjadi hal-hal yang tidak baik terhadap diri Shantidewi. Maka berangkatlah kedua orang kekasih yang baru saling menemukan kembali setelah cinta kasih mereka terpisah selama belasan tahun itu. Patut dikagumi Gabun Beng dan Milana. Keduanya masih perawan dan perjaka, biarpun usia mereka telah mendekati 40 tahun, dan mereka selama belasan tahun menekan kerinduan hati masing-masing. Sekarang, setelah mereka berdua memperoleh kebebasan dan tidak ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk saling memiliki, seolah-olah kenikmatan itu merupakan setangkai bunga di depan mata, tinggal mengulur tangan memetiknya saja, dan keduanya sudah saling mencinta dan sudah saling percaya, tidak ada halangannya untuk saling menyerahkan diri lahir batin. Mereka masih mampu mengatasi dorongan nafsu mereka dan melihat kenyataan bahwa hal itu kurang baik dan bahwa sudah sepatutnya kalau mereka menanti saja sudah menjadi bukti betapa teguh dan kokoh kuat dasar batin kedua orang gagah ini, yang tidak mudah dimabok oleh nafsu birahi. Sambil bergandeng tangan mereka pergi meninggalkan hutan itu dan dengan kecepatan luar biasa mereka menggunakan ilmu berlari cepat mereka menuju ke barat untuk menyusul rombongan Shanti Dewi yang dikawal oleh dua losin orang pasukan pengawal Jenderal Kau Liyang. Ketika mereka tiba di dekat dusun yang dijadikan markas sementara oleh Hak Tiaw Lomo, di tengah jalan mereka bertemu dengan Sumatian Bu yang memimpin sepasukan yang terdiri dari belasan orang, yaitu pasukan yang didapatnya dari Perdana Menteri. Pemuda ini setelah berhasil membantu Teg Hoat membakar ruangan dan membiarkan Teg Hoat menolong Ceng Ceng, lalu melarikan diri ke kota raja dan dia pun pergi menemui Perdana Menteri Su, menceritakan dan minta bantuan untuk menolong Ceng Ceng dan Topeng Setan. Perdana Menteri Su dengan singkat menceritakan bahwa Shanti Dewi telah ditolong Teg Hoat dan karena semua perbuatannya itu adalah di luar Tau Istana, maka Perdana Menteri yang bijaksana ini hanya dapat menyuruh pengawal-pengawal pribadinya yang berjumlah 15 orang untuk membantu Sumatian Bu menolong Ceng Ceng dan Topeng Setan. Demikianlah, di tengah jalan mereka saling bertemu. Enci Milana. Gak Suheng Sumatian Bu berseru dengan girang bukan main dan dia memegangi kedua tangan Suheng dan encinya itu. Hem, kemana saja engkau selama ini, Kian Bu Milana bertanya. Ditanya demikian, Kian Bu menundukan muka menyembunyikan perasaan jengah dan malunya. Tentu saja tidak mungkin dia menceritakan pengalamannya dengan Hang Kuo. Aku hanya merantau saja, Enci, akan tetapi ada hal yang lebih penting untuk kalian ketahui dan kebetulan sekali aku bertemu dengan kalian. Marilah kita pergi menolong Ceng Ceng dan Topeng Setan dan di perjalanan nanti ku ceritakan semua kepada Jui, kalian berdua. Tentu saja Gak Bun Beng dan Milana terkejut dan segera mengikuti adik itu melanjutkan perjalanan menuju kedusun yang dijadikan tempat tinggal Tambolon. Kian Bu telah mendengar penuturan dari Perdana Menteri Subetapa Ceng Ceng masih ditawan oleh Tambolon menurut cerita Tek Hoat dan Shanti Dewi, dan bahwa Tek Hoat sedang pergi untuk menolongnya. Sedangkan Topeng Setan juga masih ditawan Hektiaw Lomo di Dusun 6 Lim. Dengan singkat namun jelas Tian Bu menceritakan betapa dia bertemu dengan Tek Hoat dan dia membantu Tek Hoat untuk membebaskan Ceng Ceng, kemudian dia pergi ke Kota Raja untuk minta bantuan. Hektiaw Lomo kuat sekali kedudukannya, apalagi di dekat Dusun 6 Lim itu terdapat pula rombongan Tambolon yang dibantu oleh banyak orang pandai, diantaranya seorang nenek yang amat lihai dan pandai ilmu sihir. Ternyata tadinya Putri Shanti Dewi ditawan oleh Tambolon dan telah diselamatkan oleh Tek Hoat dengan jalan menukarnya dengan Ceng Ceng. Menurut Perdana Menteri Su, kini Putri itu telah dikawal oleh pasukan Butan sendiri, kembali ke Butan, Kian Bu menghentikan ceritanya karena dia masih merasa terluka oleh penolakan cintanya terhadap Putri itu. Sungguh aneh sekali. Mengapa pula rombongan Hektiaw Lomo dan rombongan Tambolon masih saja berkeliaran di sini? Dan bagaimana pula Shanti Dewi yang dikawal oleh pasukan Jenderal Kau sampai dapat tertawan oleh rombongan Tambolon? Bagaimana pula Ker, Tek Hoat menukar tawanan itu? Ah, pemuda itu ternyata hebat. Kembali dia telah menyelamatkan Shanti Dewi dan kini dia seorang diri hendak menolong Ceng Ceng, sungguh berbahaya baginya. Mari kita mempercepat perjalanan dan mendahului pasukan ini, Bundeng berkata. Setelah berpesan kepada pasukan itu, Kian Bu lalu bersama Milana dan Bundeng menggunakan ilmu berlari cepat, meninggalkan pasukan dan mendahului pergi ke Sarang Tambolon di mana kabarnya Ceng Ceng menjadi tawanan Raja Liar itu. Akan tetapi ternyata rombongan itu tidak lagi berada di situ. Seperti kita ketahui, akibat hasiat darah anak ular naga yang diminumnya, Ceng Ceng dapat membebaskan diri sendiri dari tangan Tambolon dan kawan-kawannya, dan rombongan Raja Liar ini pun lalu pergi meninggalkan tempat itu untuk melakukan pengejaran. Karena dusun itu kosong, maka Bundeng lalu mengajak Milana dan Tian Bu untuk melanjutkan perjalanan ke Nam Lim. Kedatangan tiga orang ini dengan pasukan pengawal di belakang mereka, telah diketahui oleh anak buah Hek Tiaw Lomo yang cepat melapor kepada ketua pulau neraka ini. Tentu saja Hek Tiaw Lomo menjadi terkejut sekali dan pada saat itu dia melihat topeng setan sudah dapat membebaskan diri secara mengiriskan. Maka timbulah akalnya untuk mengadu topeng setan dengan rombongan putri Milana. Biarpun Ceng Ceng sudah tidak berada lagi di tahanan, akan tetapi kebebasan darah ini belum diketahui oleh topeng setan dan karenanya dia masih dapat menipu topeng setan dan memaksanya untuk membantunya dengan mengancam Ceng Ceng yang sebenarnya sudah tidak ada lagi di situ. Demikianlah mengapa Gak Bun Beng, Milana dan Sumakian Bu dapat muncul di tempat itu dan kini kita kembali kepada topeng setan yang dihadapkan pada dua pilihan yang amat berat baginya. Sungguh berat baginya untuk menghadapi rombongan putri Milana yang dihormati dan dipandang tinggi itu, akan tetapi apapun akan dilakukannya demi untuk menolong keselamatan Ceng Ceng. Bagaimana, topeng setan? Apakah engkau lebih ingin melihat kami membunuh gadis itu kemudian engkau melawan kami mati-matian? Jangan mengira bahwa kami takut kepadamu. Kami hanya ingin menarikmu sebagai kawan untuk menghadapi musuh-musuh yang kuat itu, dan percayalah, aku pasti akan membebaskan engkau dan gadis itu kelak. Mereka telah tiba di luar dan pergilah kau mengundurkan mereka. Baik, akan tetapi awaslah engkau kalau menipuku, lomo teriak topeng setan yang kini juga sudah mendengar gerakan orang di depan rumah itu. Dia meloncat keluar dan terus ke ruangan depan dan tiba-tiba saja dia sudah berhadapan dengan putri Milana, Gak Bun Beng dan Sumakian Bu. Pergilah kalian dari sini. Ah, pergilah segera topeng setan berkata sambil melambai-lambaikan tangannya memberi isyarat agar supaya mereka itu pergi dari situ. Topeng setan, kami datang justru untuk menolong, engkau dan Ceng-Ceng, Sumakian Bu berkata. Tidak, tidak. Lekas kalian pergi dari sini. Lekas kembali topeng setan berseru dengan kacau karena memang hatinya kacau balau tidak karuan menghadapi keadaan gawat yang mengancam keselamatan Ceng-Ceng itu. Milana dan Gak Bun Beng hanya pernah mendengar nama topeng setan, akan tetapi mereka baru sekarang melihat orangnya. Bagi kedua orang pendekar besar ini, orang yang menyembunyikan mukanya di balik topeng sudah menunjukkan ketidakjujuran orang itu, maka topeng itu saja sudah mendatangkan kesan yang kurang baik bagi mereka. Topeng setan atau siapapun adanya engkau. Mundurlah karena kami datang untuk membebaskan Ceng-Ceng. Tidak, tidak. Paduka saja mundurlah. Dan harap jangan mencampuri urusan kami berdua dengan Hek Tiaw Lomo. Milana menjadi marah. Biarpun satu kali dia pernah melihat topeng setan ini dan biarpun dia sudah mendengar bahwa orang ini adalah pembantunya Ceng-Ceng, namun sikapnya sekarang amat mencurigakan karena agaknya membelah Hek Tiaw Lomo. Manusia sombong, agaknya engkau telah berhianat dan memihak Hek Tiaw Lomo. Minggir Milana lalu maju dan mendorong topeng setan agar ke pinggir akan tetapi topeng setan menggerakkan tangan kanannya menangkis. Des! Milana terlempar hampir jatuh oleh tangkisan itu, baiknya Bunbeng cepat menyambar lengannya. Milana dan Bunbeng terkejut bukan main. Apalagi Milana, wanita perkasa ini tadi sudah mengerahkan seluruh tenaganya karena dia dapat menduga bahwa topeng setan ini memiliki kepandayan hebat, namun dia terlempar oleh tangkisan itu. Sungguh hebat orang ini. Hek Tiaw Lomo, pembantunya yang utama Jisong, dan Mausiaw Muli juga kaget bukan main melihat betapa topeng setan dapat menangkis dan membuat puteri yang mereka segani dan takuti itu terlempar. Akan tetapi, Mausiaw Muli Lau Hang Kui yang melihat sumah Tian Bu muncul bersama Milana dan Gak Bunbeng menjadi girang dan juga khawatir. Tian Bu dia berseru memanggil akan tetapi pemuda itu sudah cepat melompat ke belakang dan menghilang karena dia merasa malu sekali kalau sampai wanita cantik yang membuat dia mabuk dan lupa daratan, membuat dia tenggelam dalam permainan cinta dan nafsu birahi, akan membuka rahasia yang memalukan di depan encinya dan suhengnya. Pada saat itu Milana sudah menjadi marah bukan main. Kau mundurlah, biar aku yang menghadapinya, kata Bunbeng. Akan tetapi Milana yang sudah penasaran itu membantah. Biar aku mencobanya sekali lagi. Puteri Milana sudah mengerahkan tenaga sakti dari Pulau Es, yaitu tenaga Suat Im Sintang. Setelah mengerahkan tenaga mukjijat ini, tangan puteri itu kelihatan mengkilap kebiruan dan di ruangan itu menyambar hawa yang amat dingin. Topeng Setan maklum bahwa puteri ini memiliki ilmu kepandayan yang amat hebat, maka ia pun terpaksa mengerahkan ilmunya yang mukjijat, yang baru saja dikuasainya, yaitu tenaga Sin Leong Hok Te. Tubuhnya memasang kuda-kuda rendah sekali, hampir menelungkup, lengan kanannya lurus ke depan dengan jari-jari tangan membentuk kepala ular, Tubuhnya kaku kejang dan anehnya, lengan kiri yang hanya tinggal lengan bajunya yang kosong itu seolah-olah hidup, dapat bergerak-gerak lurus ke belakang dan kopat kapit seperti ekor naga. Pergi Milana membentak dan wanita ini sudah mendorong dengan lengan tangannya. Hawa yang amat dingin menyambar ke arah Topeng Setan. Pukulan yang didasari tenaga Suat Im Sintang ini hebat dan dasyat bukan main. Dengan ilmu ini yang sudah sampai di puncaknya, air pun terkena hawap pukulan ini akan menjadi beku. Topeng Setan memapaki dengan lengan kanannya dalam tangkisan yang dasyat pula. Ges! Kembali tubuh Milana terlempar ke belakang, sedang Topeng Setan hanya melangkah mundur dua langkah saja. Dan kembali gak Bun Beng yang menyambar lengan Milana. Sekali ini Milana tidak banyak membantah ketika Bun Beng yang maju menghadapi Topeng Setan. Hektiaw Lomo dan para pembantunya memandang heran dan terkejut, akan tetapi juga girang bahwa pembantu mereka itu dapat menolong mereka menghadapi para lawan yang tangguh itu. Diam-diam Hektiaw Lomo memberi isyarat kepada semuanya dan kepada para pembantu dan anak buahnya dan diam-diam mereka itu mundur ke dalam. Mereka hendak mempergunakan kesempatan selagi para musuh sibuk menghadapi Topeng Setan yang hebat itu untuk meloloskan diri karena mereka merasa tidak akan menguntungkan kalau melawan pasukan pemerintah yang dipimpin sendiri oleh Putri Milana. Gak Bun Beng memandang tajam dan dengan penuh keheranan. Selama hidupnya yang penuh dengan pengalaman dan pertempuran melawan orang-orang pandai, tokoh-tokoh sesat dari seluruh dunia persilatan, belum pernah dia bertemu dengan orang yang menggunakan ilmu pukulan macam yang diperlihatkan Topeng Setan. Penghimpunan singkang dengan tubuh merendah hampir menelungkup itu. Dia sendiri pernah melatih diri di bawah pimpinan Butek Siow Jin tokoh besar di Pulau Neraka dengan singkang bukjijat yang dinamakan tenaga sakti inti bumi, yang juga pengerahan tenaganya dilakukan dengan menelungkup di atas tanah, akan tetapi sungguh berbeda lagi dengan yang diperlihatkan Topeng Setan tadi. Apalagi gerakan ilmu silat yang aneh itu, lengan kanan seperti kepala ular dan lengan buntung diwakili lengan baju seperti ekor naga, sungguh amat mengerikan dan hebat. Kalau singkang si Topeng Setan mampu menandingi suat in singkang, sungguh amat luar biasa. Biarpun dia tahu bahwa Milana belum mencapai kesempurnaan dalam latihan suat in singkang, namun tingkat wanita ini amat tinggi dan sukar mencari tandingannya. Kau agaknya tetap berkeras hendak membelah Hek Tiaw Lomo kata Gak Bun Beng. Terpaksa aku pun harus menggunakan kekerasan. Harap, harap Tai Hiap mundur saja, Topeng Setan berkata dengan cemas. Aku tidak tahu apa yang memaksamu, akan tetapi jelas engkau membela musuh, maka terpaksa aku akan berusaha menyingkirkanmu. Bun Beng kini mengerahkan tenaga HW yang singkang di tangan kanannya. Tenaga ini sudah dia perkuat dengan tenaga sakti inti bumi sehingga lengan kanannya itu kelihatan merah membaras seperti baja yang terbakar api dan mengeluarkan uap. Hawa di sekitarnya menjadi panas sekali sehingga para pengawal yang sudah tiba di situ tidak berani mendekat saking panasnya. Topeng Setan terkejut bukan main, maklum bahwa dia berhadapan dengan seorang yang benar-benar sakti, akan tetapi karena dia harus melindungi keselamatan ceng-ceng, dia tidak gentar dan kalau perlu dia akan mempertaruhkan nyawanya. Gak Bun Beng mengeluarkan pekik melengking dan tubuhnya sudah menerjang ke depan, menggunakan tangan kanan dengan jari terbuka untuk menghwantam. Serangkum hawa panas sekali menyambar dan Topeng Setan terpaksa menyambutnya dengan telapak tangan kanannya, seperti tadi tubuhnya mengambil posisi rendah dan lengan baju kirinya tergerak-gerak di belakangnya seperti mengatur keseimbangan. Blar Hebat bukan main pertemuan dua tenaga sakti di udara ini, terasa oleh semua orang, bahkan beberapa orang pengawal yang sudah menonton dari jarak jauh ada yang terpental. Topeng Setan berseru keras dan pada saat kedua tangan bertemu tadi, kakinya melangkah ke belakang, akan tetapi tiba-tiba ekor naga yang berupa lengan baju kirinya itu menyambar, tubuhnya miring. Tiar Bun Beng terkejut dan masih sempat menangkis, akan tetapi tetap saja dia terhuyung ke belakang, sedangkan Topeng Setan juga terhuyung ke belakang dengan muka pucat akibat pertemuan tenaga sakti yang pertama tadi. Topeng Setan memandang dengan metel, terbelalak. Dia maklum bahwa dia sudah berhasil menguasai ilmu tenaga sakti Sin Leong Hok Tei, biarpun belum sesempurna gurunya, namun ilmu ini hebat sekali dan menurut gurunya, jarang ada orang di dunia yang akan mampu melawannya. Akan tetapi siapa kira, baru saja dia berkesempatan mempergunakan ilmu yang dasyat ini, dia telah menemui lawan yang begini hebat. Di lain pihak, Gak Gun Beng juga memandang dengan metel, terbelalak dan jantung berdebar keras. Baru sekarang dia bertemu dengan lawan yang hebat, yang dapat menimbangi kepandainya. Seolah-olah dia melihat tokoh-tokoh besar seperti Chui Beng Koe Ong dan Butek Siaw Jin, dua tokoh pulau neraka itu, hidup lagi. Topeng setan ini merupakan orang yang kepandainya sukar ditandingi. Padahal dia sudah menggembeleng dirinya dan pukulannya tadi adalah pukulan yang didasari persatuan tenaga HW yang sinkang dan inti bumi. Kiranya di dunia ini hanya dapat dihitung dengan jari tangan saja yang akan mampu menahan pukulannya, di samping tentu saja orang sakti seperti pendekar super sakti, akan tetapi orang bertopeng ini mampu menahan bahkan membalas dan membuat dia terhuyung. Sejenak keduanya saling pandang dengan metel, terbelalak, seperti dua ekor ayam jago yang berlagak sebelum saling gempur, berdiri saling pandang dan saling taksir. Tiba-tiba Bun Beng mengeluarkan suara melengking tinggi dan pendekar sakti ini sudah bergerak menyerang. Topeng setan yang sudah memasang kuda-kuda Sin Leong Hokte menyambut dan bertempurlah kedua orang itu. Karena yakin bahwa lawannya ini memang dahsyat sekali dan tingkat kepandainya masih lebih tinggi daripadanya, maka topeng setan tidak berani mainkan lain ilmu silat kecuali yang baru saja dikuasainya, yaitu ilmu silat Sin Leong Chiang Hoat yang sejak dahulu memang sudah dihafalnya benar akan tetapi baru sekarang diakuasai. Pula, ilmu inilah satu-satunya ilmu silat tinggi yang dikenalnya, yang cocok dimainkan dengan lengan tunggal, sedangkan ilmu silatnya yang lain, dahulu dilatihnya dengan sepasang lengan sehingga tentu sekarang menjadi canggung kalau dia mainkan dengan lengan tunggal. Sementara itu, menghadapi serangan-serangan yang aneh dari lengan kanan dan ekor berupa lengan baju kiri itu, Gak Bun Beng mainkan ilmu silat Kong Ji Ujiptin dengan tangan kosong memasuki berisan, sambil mengerahkan tenaga saktinya berganti-ganti kadang-kadang dengan HWI yang Sinkang, kadang-kadang dengan Suat Im Sinkang yang amat dingin. Akhirnya topeng setan harus mengakui keunggulan pendekar sakti Gak Bun Beng. Dan Dam Diam Bun Beng juga harus mengakui bahwa kalau saja topeng setan tidak sedang terluka hebat, dan kalau saja ilmu silat aneh itu sudah dikuasainya benar, sudah terlatih matang dan banyak dipakai menghadapi orang pandai dalam pertempuran, belum tentu dia akan dapat menang dengan mudah. Kini topeng setan terhoyung dan terdesak hebat, agaknya sebentar lagi akan roboh. Topeng setan merasa heran sekali mengapa Hektiau Lomo dan Mausiau Moli tidak membantunya, padahal kedua orang itu memiliki kepandayan hebat pula dan kalau membantunya, belum tentu dia sampai terdesak seperti ini. Ketika sebuah hantaman yang biarpun sudah ditangkisnya membuat dia terlempar ke belakang, dia menengok dan, dia tidak melihat mereka. Terkejutlah dia. Selaka, pikirnya, siapa tahu dia ditipu oleh orang pulau neraka itu. Tahan dulu teriaknya ketika agak bunbeng mendesak maju. Napasnya sudah terengah-engah dan keringatnya bercucuran. Tai hiap. Puteri. Tolonglah, harap jangan serbu Hektiau Lomo karena, karena ceng-ceng mereka jadikan sandra. Mereka akan membunuh ceng-ceng kalau saya tidak melawan jiwi, maka terpaksa saya melawan agar ceng-ceng dibebaskan. Mendadak terdengar suara teriakan, Paman. Kau sudah mati-matian membelaku. Aku telah dapat lolos, Paman. Kemudian ceng-ceng membalik, menghadapi gak bunbeng dan putri Milana dengan kedua tangan terkepal. Paman gak bunbeng dan Bibi putri Milana. Kalau kalian melanjutkan mendesak dan menyerang Paman Topeng Setan, terpaksa aku akan menentang kalian. Husih. Ceng-ceng, jangan kurang ajar kau terhadap mereka. Gak tai hiap, celaka, kita telah diadu domba dan ditipu oleh Hektiau Lomo kata Topeng Setan. Akan tetapi ceng-ceng yang kegirangan melihat Topeng Setan tidak mati seperti yang dikhawatirkannya itu, sudah lari dan menubruk, merangkulnya dengan penuh girang dan kebanggaan. Lagi-lagi dalam keadaan seperti itu, Topeng Setan telah memperlihatkan kemuliaan hatinya terhadap dia, telah mebelanya mati-matian, bahkan sampai berani melawan gak bunbeng yang demikian sakti karena dia ditekan oleh Hektiau Lomo yang mengancam hendak membunuhnya kalau si buruk rupa ini tidak melawan gak bunbeng. Dia baru saja tiba dan selagi dia terheran-heran dan kebingungan menyaksikan Topeng Setan bertanding sedemikian hebatnya dengan gak bunbeng. Dia mendengar ucapan Topeng Setan itu, maka dia lalu berteriak dan muncul memperlihatkan diri. Syukur yang kau telah bebas pula, Paman. Betapa aku amat mengkhawatirkan dirimu, Paman, katanya. Dan kau, bagaimana kau dapat bebas? Ceng-ceng Topeng Setan bertanya dan mereka lalu bicara dengan asik, tanpa mempedulikan Milana dan gak bunbeng yang sudah menerjang ke dalam. Akan tetapi rumah itu sudah kosong sama sekali dan di belakang mereka berjumpa dengan sumakian bu. Eh, kau tadi kemana? Bu tetanya Milana terheran-heran. Baru sekarang dia teringat bahwa adiknya ini tidak nampak ketika mereka bertanding melawan Topeng Setan. Aku, aku tadinya menyelingap ke belakang untuk menolong Ceng-ceng, kiranya Ceng-ceng tidak ada dan mereka semua telah melarikan diri, jawab sumakian bu yang sebenarnya menghindarkan diri dari mausiao mo li lau hang kui. Mereka semua lalu mencari-cari, mengejar ke sana-sini dan mengerahkan belasan orang pengawal, namun hasilnya sia-sia belaka. Hek Tiaw Lomo dan kawan-kawannya sudah melarikan diri entah kemana, menggunakan kesempatan selagi Milana dan gak bunbeng sibuk bertempur melawan Topeng Setan tadi. Terpaksa mereka kembali ke tempat tadi dan melihat Topeng Setan dan Ceng-ceng masih bercakap-cakap dengan asik sekali. Orang itu hebat, entah siapa dia, diam-diam gak bunbeng berbisik kepada Milana dan wanita perkasa itu mengangguk menyetujui. Tapi dia benar-benar setia, agaknya dia mencinta Ceng-ceng, bisiknya kembali dan biarpun tidak yakin akan hal ini, gak bunbeng juga mengangguk. Baginya, tanpa melihat wajah si kedok itu, bagaimana dia bisa menduga isi hati orang? Akan tetapi, dalam hal asmara memang wanita lebih halus perasaannya. Melihat kedatangan mereka, Ceng-ceng lalu bertanya kepada Milana, bibit puteri Milana, bagaimana dengan Shanti Dewi? Dimana kakak Shanti? Yang menjawabnya adalah Sumakian Bu, menurut penuturan Perdana Menteri Su, puteri itu kini telah dikawal oleh para utusan Butan sendiri kembali ke negaranya. Ah! Kiranya dia bermain curang Ceng-ceng berseru. Siapa? Angtek Hoat. Dia menolongku dari tahanan di sini, akan tetapi dah membawaku, dan menukarkan aku dengan Enci Shanti yang tadinya tertawan oleh Tambolon. Untung aku dapat meloloskan diri, dia tidak menceritakan kepada orang lain kecuali kepada Topeng Setan tadi betapa dia secara aneh dan tiba-tiba memiliki tenaga mukjizat yang amat dasyat itu. Selagi mereka bercakap-cakap, datang serombongan pasukan yang dipimpin langsung oleh General Kau Liang. Begitu tiba di situ dan melihat Ceng-ceng, General ini menjadi girang sekali. Ceng-ceng, ah, nona yang baik. Ternyata benar yang kau masih hidup dengan suara serah karena terharunya dia menghampiri Ceng-ceng dan memeluknya seperti memeluk anaknya sendiri. Banyak yang mengatakan bahwa kau masih hidup, akan tetapi sukar bagiku untuk percaya setelah melihat kau terjerumus ke dalam sumur maut. Ayuh, betapa bahagia rasa hatiku dapat bertemu denganmu. Ceng-ceng segera memberi hormat dan hatinya terharu sekali. General ini merupakan satu di antara orang-orang di dunia ini yang amat baik kepadanya. Paman, inilah dia Paman General Kau Liang yang sering ku ceritakan kepadamu, seorang yang amat mulia hatinya katanya kepada topeng setan memperkenalkan. General Kau Liang terkejut sekali melihat orang yang bertopeng seperti setan dan amat buruk, lagi lengannya buntung sebelah itu. Siapa, siapa dia? Gak Bun Beng yang menerangkan, Go Answe, dia adalah topeng setan yang amat terkenal, yang menjadi pembantu dan pengawal Ceng-ceng, akan tetapi ternyata ilmu kepandayanya hebat bukan main, saya sendiri sampai kewalahan dibuatnya. Dengan singkat pendekar ini menuturkan kepada General Kau tentang peristiwa tadi. Seng General mengangguk-angguk, kagum memandang ke arah topeng setan yang hanya menunduk. Selama orang-orang jahat itu masih berkeliharan, negara tidak akan aman, katanya. Setelah kini pemberontakan dapat terbasmi, para kaki tangan pemberontak harus dibersihkan karena jelas bahwa mereka tidak mau insyaf dan melanjutkan kejahatan mereka. Saya akan mengerahkan semua kekuatan untuk membasmi mereka. Lalu kepada Ceng-ceng dia berkata, Harap engkau suka ikut bersamaku dan singgah di rumahku karena banyak hal yang harus kubicarakan denganmu, anak yang baik. Ceng-ceng hanya menoleh kepada topeng setan yang masih menunduk saja, hatinya bimbang karena dia tidak mau berpisah lagi dari topeng setan, akan tetapi menolak permintaan General yang amat baik hati itu pun dia merasa tidak enak. Melihat keraguan Ceng-ceng, General yang gagah perkasa dan berwatak jujur itu lalu tertawa dan dengan suara lantang berkata, Anak Ceng, biarlah disaksikan oleh para tokoh perkasa di sini, Bahkan oleh Putri Milana yang masih terhitung di biluarmu, aku mengundangmu untuk membicarakan soal perjodohan. Aku ingin sekali mengambil lengkah sebagai mantuku, Ceng-ceng. Putri Milana terbelalak, lalu tersenyum dan mengangguk-angguk setuju, sedangkan Gak Bun Beng juga tersenyum. Dia sudah mendengar bahwa Putra Sulung General ini, yang tadinya lenyap, kini telah pulang dan telah menjadi seorang pemuda yang amat liat dan telah membantu pelaksanaan penghancuran para pemerontak. Biarpun dia sendiri tidak mengenal pemuda itu, namun melihat General Kau, seorang yang dia ketahui betul sifat dan keadaannya, amat baiklah kalau gadis yang gagah ini menjadi mantu General itu. Akan tetapi tiba-tiba Ceng-ceng berseru keras, Alah, Paman. Paman Topeng Setan, kau tunggu aku. Semua orang menoleh dan melihat bahwa Topeng Setan telah pergi dari situ tanpa pamit lagi. Mendengar teriakan Ceng-ceng, dia hanya menoleh sebentar, kemudian melangkah pergi lagi tanpa mengeluarkan kata-kata. Paman General Kau, harap suka maafkan saya. Biarlah lain kali saja saya pergi mengunjungi rumah Paman untuk mengaturkan terima kasih. Paman Gak, Bibi Puteri, maafkan saya Ceng-ceng lalu berlari cepat mengejar Topeng Setan yang sudah agak jauh. Semua orang memandang ketika darah itu berhasil menyusul Topeng Setan dan mereka berdua itu berjalan berdampingan sambil bercakap-cakap. Sungguh pasangan yang sama sekali tidak patut dan berat sebelah. Tampak General Kau Li yang menggosok-gosok dagunya, mengelus jenggot dengan hati penasaran dan kecewa. Sungguh manusia aneh Topeng Setan itu. Akan tetapi kesetiaannya terhadap darah itu tidak perlu diragukan lagi, Kau Goan Suwe. Karena itu tenangkanlah hatimu, darah itu tidak akan dibiarkan mengalami malapetaka. General Kau Li yang dan pasukannya lalu melanjutkan perjalanan untuk mencari dan membasmi kaki tangan bekas pemberontak yang masih berkeliaran, sedangkan Gak Bun Beng dan Butri Milana kembali melanjutkan perjalanan mereka untuk mengejar rombongan Shanti Dewi untuk melindunginya. Bute, aku dan Gak Suheng akan mengantarnya sampai ke Butan. Kau sebaiknya pulang dulu ke Pulau Es dan ceritakan semua yang telah terjadi kepada ayah dan ibu dan katakan bahwa setelah mengantar Shanti Dewi ke Butan, kami berdua akan pergi ke Pulau Es menghadap ayah dan ibu. Kian Bu hanya mengangguk, akan tetapi setelah semua orang pergi, dia tidak menuju ke Pulau Es, sebaliknya dia pun menuju ke barat karena dia ingin mencari kakaknya, semakian liang tidak diketahuinya kemana perginya itu. Juga dia masih perlu waktu panjang untuk memulihkan perasaannya yang terguncang karena dia malu dan menyesal akan semua perbuatannya bersama dengan Mao Siaw Moli. Kini baru dia insyaf betapa dia telah terpikat oleh wanita yang hina, seorang datu kaum sesat yang gila laki-laki. Sungguh dia merasa menyesal sekali kepada dirinya sendiri yang dianggap amat lemah dan mudah jatuh oleh kecantikan wanita. Kereta yang ditarik oleh empat ekor kuda itu berjalan dengan tenang melalui lembah pegunungan, dikawal oleh 36 orang yang kelihatan gagah perkasa, kesemuanya menunggang kuda dan biarpun mereka berpakaian seperti orang-orang biasa, bukan pakaian seragam piawusu, pengawal barang, namun dari kera mereka menunggang kuda, duduk dengan tegak dan kuda mereka teratur rapi di belakang dan di depan kereta, dapat diduga bahwa mereka itu adalah orang-orang yang biasa berbaris dengan kuda dan mengenal disiplin. Pemimpinnya, seorang laki-laki tinggi besar dengan kumis dan jenggot pendek rapi, kelihatan gagah sekali dan mereka melanjutkan perjalanan berkuda itu menuju ke barat tanpa banyak kata-kata. Kereta itu sendiri amat besar, tidak seperti kereta biasa, agaknya kereta yang khusus dibuat untuk keperluan itu. Panjang kereta dua kali panjang kereta biasa, maka penariknya adalah empat ekor kuda, tidak dua ekor seperti biasa kalau hanya menarik penumpang. Di bagian paling belakang dari rombongan itu terdapat seekor kuda menarik sebuah kereta kecil yang terisi barang-barang perbekalan mereka. Orang-orang yang kelihatan gagah itu ternyata dapat bekerja sama dengan cepat dan setiap kali jalan terlalu mendaki sehingga empat ekor kuda yang menarik kereta besar itu kelihatan payah. Mereka lalu langsung meloncat turun dan beberapa orang ikut mendorong roda kereta sehingga kereta itu dapat mendaki dengan lancar dan perjalanan tidak perlu dihentikan. Walaupun mereka tidak tergesa-gesa, akan tetapi perjalanan itu tidak pernah berhenti kecuali kalau hendak makan atau bermalam di tengah perjalanan. Pagi hari itu amat cerah. Jalan yang dilalui rombongan itu pun datar sehingga kuda mereka berlari congklang dan kereta dapat bergerak lancar. Suara derap kaki kuda menimbulkan bunyi irama yang lucu dan mengembirakan, dan barisan kuda itu akhirnya memasuki sebuah hutan kecil yang mulai diterobos sinar matahari pagi yang membangunkan semua binatang penghuni hutan. Beberapa ekor kelinci dan tikus lari berserabutan melintasi jalan dan menyelingap kebalik semak-semak ketika rombongan itu tiba. Burung-burung terbang ketakutan dari pohon-pohon di kanan-kiri jalan. Kuda-kuda mereka agaknya merasa gembira pula tiba di dalam hutan di antara pohon-pohon dan daun-daun segar. Beberapa di antara mereka meringkik dan mendengus, agaknya bau daun-daunan dan tanah yang sedap menimbulkan gairah dan kegembiraan mereka. Tentu saja jauh bedanya dengan bau pengap di kota-kota dan dusun-dusun yang penuh manusia. Akan tetapi, selagi rombongan yang terdiri dari 36 orang termasuk kusir kereta dan komandan rombongan itu menjalankan kuda dengan hati tenang gembira, tiba-tiba terdengar bunyi berdesing dan tahu-tahu tiga batang tombak menancap di tengah jalan di depan si pemimpin. Cepat pemimpin rombongan ini menahan kudanya, mengangkat tangan kiri memberi tanda agar rombongan itu berhenti. Kemudian beberapa orang pembantunya melarikan kuda dari belakang ke depan dan lima orang pemimpin rombongan yang berkuda itu berjajar memenuhi jalan sambil memandang ke arah tiga batang tombak yang masih menggetar di atas tanah itu. Mereka menyangka bahwa tentu ada perampok-perampok yang bosan hidup berani menghadang mereka. Akan tetapi ketika dari balik pohon-pohon besar muncul seorang kakek tinggi besar bersama seorang wanita cantik dan di belakang mereka terdapat belasan orang yang dipimpin oleh seorang kakek gendut tinggi besar, rombongan berkuda ini menjadi terkejut sekali. Andai kata benar mereka itu perampok, tentu bukan perampok-perampok sembarangan. Orang-orang yang datang bersama kakek tinggi besar itu adalah orang-orang yang berwajah menyeramkan sekali, seperti setan-setan karena wajah mereka itu semar-samar masih membayangkan warna-warna bermacam-macam, ada yang kehijauan dan ada yang kemerahan. Hai, rombongan yang sedang melakukan perjalanan, jangan kalian takut, kami bukan perampok. Ketahuilah, kami adalah orang-orang pulau neraka dan aku adalah Hak Tiaw Lomo. Hayo kalian turunlah dari kuda, berikan kereta itu untukku dan berikan kepada anak buahku masing-masing seekor kuda dan kami tidak akan membunuh kalian. Rombongan itu belum pernah mendengar tentang pulau neraka atau Hak Tiaw Lomo, maka tentu saja mereka menjadi marah mendengar ucapan yang bernada sombong itu. Apalagi harus menyerahkan kereta yang dikawalnya dengan rapi, tentu saja mereka tidak sudi melaksanakan permintaan ini. Pemimpin rombongan lalu berkata, suaranya tegas dan bernada keras, Hak Tiaw Lomo, kami serombongan pelancong tidak mempunyai permusuhan dengan kalian, maka harap kalian jangan mengganggu kami. Kuda dan kereta ini kami butuhkan sekali untuk melanjutkan perjalanan kami. Akan tetapi penolakan kami bukan berarti bahwa kami pelit. Nah, sedikit emas dan perak ini kiranya cukup bagi kalian untuk membeli kuda. Setelah berkata demikian, pemimpin rombongan itu melemparkan sebuah kantung kecil ke arah Hak Tiaw Lomo. Kakek ini menerimanya dan merobetnya, sehingga isinya yang berupa potongan-potongan emas dan perak berhamburan ke atas tanah. Hahaha, ada orang berani memberi sedekah kepada Hak Tiaw Lomo. Penghinaan ini selama hidupku belum pernah kuterima. Ji Song, hajar mereka perintahnya kepada pembantunya yang selama ini tidak pernah ketinggalan memimpin para anak buahnya. Ji Song, kakek gendut tinggi besar, segera berteriak memberi aba-aba dan majulah belasan orang anak buah pulau neraka itu menyerbu. Akan tetapi pemimpin rombongan itu pun memberi aba-aba dan bagaikan prajurit-prajurit yang terlatih baik, para anak buahnya juga meloncat dari atas kuda dan menyambut serabuan itu sehingga terjadilah pertempuran yang seru. Akan tetapi betapa kaget hati pemimpin itu menyaksikan kehebatan pihak lawan, terutama kakek gendut tinggi besar. Maka dia sendiri bersama empat orang pembantunya lalu meloncat turun dan disambut oleh wanita cantik itu sambil tertawa-tawa. Wanita cantik itu bukan lain adalah Mausyao Moli. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Hek Tiawemo yang telah kehilangan Ceng-Ceng, menggunakan siasat adu domba ketika dia diserbu oleh pasukan pemerintah yang dipimpin oleh Putri Milana dan Gabun Beng, dan menggunakan kesempatan selagi topeng setan melayani mereka, dia lalu mengajak semuanya itu dan semua anak buahnya untuk meloloskan diri. Mausyao Moli penasaran sekali karena kehilangan Kian Bu, pemuda yang amat memuaskan hatinya itu, sedangkan Hek Tiawemo penasaran karena kehilangan Ceng-Ceng. Mereka terus mencari ke barat dan di hutan itu mereka bertemu dengan rombongan berkuda itu yang hendak mereka rampas kereta dan kudanya agar perjalanan mereka lebih lancar dan cepat. Biarpun dikeroyok oleh lima orang pimpinan rombongan itu, Mausyao Moli masih melayani senaknya saja. Untung bahwa lima orang pemimpin rombongan itu adalah laki-laki yang gagah perkasa dan rata-rata berwajah tampan menarik. Laki-laki muda tampan dan menarik merupakan kelemahan Mausyao Moli sehingga hati wanita ini tidak tega untuk membunuh mereka. Dia hanya mempermainkan mereka, menangkis senjata mereka dengan pedangnya yang bersinar hijau, sedangkan jari-jari tangan kirinya tidak hentinya mencolek sana-sini di tubuh kelima orang lawannya itu sambil mengeluarkan kata-kata pujian yang membuat lima orang itu terkejut, terheran, akan tetapi juga menjadi muat. Hem, Sumoy, apakah pada saat begini sudah kumat lagi penyakitmu gila laki-laki? Hayo kau buduh mereka agar lebih cepat. Urusan ini bereseriak Hektiawemo yang duduk di bawah pohon menonton pertempuran. Dia sendiri merasa terlalu tinggi untuk melayani orang-orang yang kepandainya tidak berapa tinggi itu dan dia mendongkol menyaksikan semuanya yang mempermainkan lima orang lawannya. Hai hai hik, baiklah, Suheng. Wah, sayang sekali, aku terpaksa harus merobohkan kalian, orang-orang ganteng. Mausyao Moli tertawa dan pedangnya lalu berubah berkelebatan menjadi gulungan sinar hijau yang amat cepat. Lima orang lawannya terkejut sekali dan mereka pun menggerakkan senjata mereka untuk memela diri, akan tetapi biarpun mereka sama sekali tidak dapat menyerang dan hanya mempertahankan diri, tetap saja mereka terhimpit dan terdesak hebat oleh sinar hijau itu dan agaknya pertahanan mereka tidak akan berlangsung lama.